Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan inilah New Faria 160, sidap player yang cantik Ya, saya tahu, di luar sana banyak sekali yang memandang rendah tentang desain motor ini But, saya yakin mereka hanyalah pengguna vario lama yang iri kepada motor ini Desain yang begitu mengalir dari depan sampai belakang harusnya diapresiasi, bukan malah dicaci kawan Karena, menurut mata saya sebagai seorang konsumen Desain kali ini adalah yang terbaik dibanding serangkaian vario-vario lama yang identik dengan motor pembawa galon Saya yakin, vario 160 ini akan menghilangkan image motor pembawa galon tersebut Oh iya, di awal video tadi, saya mengatakan bahwa dia adalah kupu-kupu Kenapa demikian? Yes, semua karena bentuk anjungan yang seolah-olah adalah double layer Seperti sayap kupu-kupu Padahal, ini hanya permainan Honda Yang mendesain cangkang lampu depan itu sedemikian rupa Padahal, sebenarnya Keberadaan lampu depan itu adalah satu bagian yang utuh Selamat Honda Kalian berhasil menipu mata kami Dan mari kita bahas Sepenggal spesifikasi yang dibawa motor ini kawan Ia dibekali mesin 4 tak 4 valve dan ESP plus Berpendingin cairan dengan sistem pengapian PGM-FI Berdaya maksimal 15,3 HP Dan tersi maksimal 13,8 Nm Sekilas, mesin dan teknologinya mirip dengan PCX-160 Namun, tentu saja Tenaganya lebih kecil Mengingat harganya juga berbeda jauh kawan Segmen pasarnya pun dipagari oleh Honda Agar tidak bisa menerobos PCX Hal ini dilakukan Agar PCX tetap menjadi top selling skutik bongsor penjegal NMAX Sebelum semuanya dihancurkan oleh Forza 150 nantinya Hehehe Nah, sudah lah Malah jadi kemana-mana pembahasan kita Oke, kita fokus saja pada sang kupu-kupu ini Dibanderol dengan harga Rp 25,8 juta Untuk tipe GPS Dan Rp 28,5 juta untuk tipe ABS Rentang harga ini memang langsung head-to-head dengan Yamaha Aerox 155 Berdasarkan situs resmi Yamaha Per Februari 2022 ini Harga terendah Aerox adalah Rp 26,4 juta Sedangkan tipe yang termahal adalah Rp 30,4 juta Terdengar aneh memang Dengan harga yang lebih rendah di semua lini Vario 160 ini Malah mengungguli Aerox pada sisi tenaga Ironis memang Tapi, meskipun kalah dalam sisi tenaga Keberadaan fitur Y-Connect pada Aerox Yang bisa menghubungkan smartphone kita dengan sang motor Tidak ada pada Vario ini Unggul dari sisi tenaga Namun terjungkal di sisi konektivitas Ya, begitulah persaingan pabrikan Plus di sini Dan diminuskan di sisi lain Semua itu hanya untuk membuat Kita, para calon konsumen Dilema untuk memilih keduanya Hahaha Dan oke, kita tunggu saja Apakah nantinya Vario 160 ini Masih akan dijuluki motor pengangkut galon Ataukah dengan desain kali ini Ia akan bermetamorfosa Seperti layaknya kupu-kupu Yang pasti, Vario kali ini Adalah lawan yang tangguh untuk Aerox 155 Bagaimana, apakah Anda sudah bingung memilih keduanya? Sama, saya juga demikian Hehehe Dan oke, kawan Segitu dulu pembahasan motor yang trending di mana-mana ini Semoga ada titik terang Agar kita tidak salah memilih Seperti biasa Tetap safety dalam berkendara Armato Vlog out Dan tentu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih